awal pemula itu muntah rambut muntah itu ada rambutnya terus terus dimakan makanan ada rambut-rambut gitu nyampe goreng telur aja ada rambut setelah muntah rambut apa yang lebih rasa? kayak ini ya cepet kecekek ya? di dada terasa sesak apa kunci? apa kunci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ada di kota Seragen masih dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Alhamdulillah ini ada saudara kita yang mendaftar langsung ke admin melalui perwakilan asosiasi rugiah syariah Indonesia Alhamdulillah sudah disambut oleh ustadnya perugiahnya dan kita akan turun kita sudah ada di depan rumah pasien dan naruh sumber MFO menyapa rumah pada episode kali ini simak terus penanganan kami dan juga silatur rahim yang insya Allah penuh barakah ini di kota Seragen, Jawa Tengah Assalamualaikum 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 dan juga ada Mas Tri yang insya Allah nanti akan kita rugiah pada kesempatan kali ini tapi sebelum itu seperti biasa kita mau tanya-tanya dulu gimana keluhannya dan Ustadz Prio ini yang menangani Mas Tri ya selama ini Masya Allah Ustadz atau Mas Tri ini gimana awal mula kejadian gangguannya itu gimana awal mula itu muntah rambut muntah rambut muntah itu ada rambutnya terus terus dimakan makanan ada rambut-rambut itu nyampe goreng telur aja ada rambutnya tapi tiap kali diambil nggak ada rambut cuma satu helai atau banyak kalau di makanan itu banyak tapi kalau pas muntah itu cuma satu dua helai aja setelah muntah rambut apa yang dirasa kayak ini ya kecekek di dada terasa sesak terus abis itu anak saya juga sakit takutan terus tiap hari gendungan terus gitu nyampe dibawa kemarmadi aja takut terus abis saya pindah dari sini gantian sama ibu hmm ibu ikutan kena alhamdulillah yang terdek terdek sih malah ibunya habis saya pindah kesana itu ibu kemudian xtr apa yang sudah pernah dijalani sama masri? ya kemana-mana takut pergi ke nyampe ke pondok pesantren itu nyampe diantar sama temen ya udah sama ke maaf ya ke orang-orang itu juga udah kalau orang-orang pintar iya parah tindak normal itu juga udah tapi pernah xtr medis gak? pernah medis terus tapi tiap kali pulang nyampe rumah langsung kambuh lagi diakmasan dokter apa? kalau ibu sama saya tas melambung tas melambung? tapi dikasih obat itu gak ngebet terus sama ibu terakhir ini katanya juga jantungnya juga kena gitu gimana saat perjalanan nantum merugyah masri ini? iya masya Allah ya luar biasa dari sebelum ini kenal saya memang setelah bulan apa ya? jurni sekitar jurni awalnya dari direkomendasikan dari temen saya dari temen saya kemudian awalnya cuman pekam saya datang ke rumah itu pekam terus sama tanya-tanya saya kan buka pekam gitu di rumah terus setelah itu tanya-tanya tentang rupiah terus saya tanya disitu saya tanya itu sudah gemeter sedangnya mau mumpah terus ini mungkin ya ada gangguan ini terus saya tanya-tanya awalnya gak mau dirukiah cuman bekam saja ya? pertama itu bekam terus setelah beberapa saat itu beberapa minggu itu kembali lagi itu katanya pengen dirukiah gitu itu beliau itu sudah hampir trauma ya mau trauma gak putus asa gitu putus asa gak apa namanya gak mau dirukiah lagi gitu soalnya sudah pernah awalnya datang kedukun juga maaf ya kedukun seperti itu itu sudah sampai yang terakhir itu setelah sebelum Ramadan sebelum puasa sebelum puasa itu itu tadi yang biaya menghabiskan sekitar 11 juta 11 juta untuk bayar apa itu? penangkal sihirnya itu jimat 11 juta iya itu oh edan dua rumah dua rumah itu habis sekitar total bersih hampir 30 juta Allah di rumah yang terakhir yang dukun terakhir itu ya? iya itu semua satu itu cuma nangani dua orang dua rumah ini sama-sama itu gini Ustadz ada sekitar lima kayaknya lima jemat ya di pendem saya Rukia itu gue menunjukkan sebelah sini sebelah sini akhirnya saya gali dikasih apa itu semen di semen semua jadi badet banget betul-betul badet gak bisa dikeluarkan dipukul-pukul pakai malu itu terus akhirnya saya buka ada rocah terus apa namanya minyak wangi kayaknya minyak apa ya kayak yang warna-warni? enggak cuma warna oh cuma satu aja itu sama pring tapi kayaknya bukan pring pentuk pring biasa gitu kecil itu pring kuning mungkin? iya iya pring kuning terus setelah itu saya bakar saya bakar beberapa menit gitu buk udah gitu udah gitu langsung Alhamdulillah bisa sadar sadar langsung gak bisa dikendalikan itu terus setelah itu semakin nyaman beliau semakin nyaman ibadahnya Alhamdulillah itu saya motivasi terus mas seperti ini kalau panjenengan nanti sering datang ke dukun terus ini gak bakal sembuh mas ini motivasi saya seperti itu setan itu lemah mas setan itu lemah jalan harus kuat jalan insya Allah kalau imannya kuat pasti kuat Alhamdulillah untuk sholat jamaah sekarang sudah di masjid terus Alhamdulillah saya ajak kajian di sini di pondok sini terus sebetulnya tadi ustaz saya pengen ini nanti coba di ajak di pondok gitu coba nanti kalau sakit start gitu terus apa namanya setelah lima jumat itu setelah itu Alhamdulillah saya rukiahnya seminggu sekali Ustaz awalnya sudah konsultasi sama ustaz sholat huddin kan beliau yang ngajar saya dulu yang di online ikut 2 bulan itu terus dikasih seperti ini saya ini ustaz saya diagnosa itu masuk sihir supli yang pernah antum juga di itu ya itu soalnya terus apa namanya ada beberapa kisi-kisi yang masuk itu semua bahkan empat ada empat sudah dipakai lapu itu rutin juga hormat jua ini juga rutin leleh apa yang sudah apa istilahnya ada perkembangan perkembangannya bagaimana setiap hari ini satu jam atau dua jam sudah ngerasain badan enak enak ya Alhamdulillah sudah bisa bisa cuman kadang itu serangannya tetap ada ketika serangan itu ada saya suruh rukiah mandiri panggamuntan beliau masih belum bisa baca Alquran ini cuma baca gedreknya itu ngaruh dia langsung gemeter terus mau muntah akhirnya muntah sendiri bisa terus kadang pas ketika berlihat itu dia langsung telepon saya menurut saya saya rukiah nyaman setelah itu satu hari kambuh lagi pernah saya rukiah pakai ini Al Gakoroful itu yang sakit malah istri anak istrinya ya semua di keluarga itu sakit yang sehat ini ini sehat sampai tiga hari Ustadz ini sehat sampai tiga hari semuanya semuanya tadi sore pas sholat mahrib wadar Allah itu kesurupan tapi jadi hampir setiap hari itu mau kesurupan kayak mau kesurupan itu bisa dikendalikan kadang nggak bisa akhir-akhir ini kalau tiap dipakai aden itu lidah sama bibirnya itu kaku nggak bisa digerakkan kadang gitu teman itu semisal lancar adennya itu keliru gitu adennya keliru mungkin sekarang kita langsung ruk ya ya bisa mau ber gitu ya bisa ya Allah 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 Alhamdulillah 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sekarang pola kontrol emosi Dan juga pikiran Kalau masalah rukih Insya Allah nanti ada Ustaz Priyo nanti bisa Apa namanya Lakukan rukih mandiri Itu afdol Nanti bimbingan ikut kajian Nama Ustaz Priyo ke pondok Ya biar nanti jauh lebih tenang Dan gak was-was lagi Was-was itu hanya bisa dilawan dengan ilmu Sering ikut kajian Dan banyak teman-teman yang memotivasi Wah itu insya Allah cepat sembuh Ini aja udah sembuh insya Allah Istri gak perlu rukih Istri ya mah Coba saya cek Cek Sudah gak saya rukih Cuma lihat disini Dulu yang diajak ritual Malah istri saya Ritual apa Saya kan sakit Sarannya itu harus diajak berubat Tapi diajak ritual Sekarang Ibu bertobat ya Kepada Allah Ta'ala Tengah sebenarnya bahaya Allah pasti ngampuni Karena waktu itu tidak tahu Tobat ya Ikhlas nilai Ta'ala Astagfirullahaladzim Wattuwilaih Ya Allah mohon ampun Atas ritual-ritual Bulu yang pernah dilakukan Karena ingin Mendapatkan kesembuhan Di suami Dan seluruh dosa-dosa yang ada Seperti dia Diajak nikah batin Itu maksudnya Apa? Diajak nikah batin Nikah batin Itu bahasa-bahasa mereka Ya bisa banyak Artinya Nikah batin disitu Bisa jadi suatu Ikatan tertentu Perjanjian tertentu Atau bayat Atau apa Tergantung siapa Yang mengucapkan Karena masing-masing orang Kan punya istilahnya Sendiri-sendiri Jadi gak usah Dipikirkan itu Hanya sekedar Istilahan saja Dan tidak akan Berikan manfaat Tidak akan Memberikan maturat Jadi Kita nutup Celah-celah was-was Makanya Dalam surat Anas itu Yang Dimintakan Perlindungan banget Ya Dari kejahatan was-was Yang tersembunyi Karena dari was-was itu Nanti jadi pintu masuk Setan untuk lebih Merasuk lagi Dan menguasai Beri pun Ada yang mau ditanya Waktu di Rukiah Mas Kuriyah terakhiri Saya melihat istri saya Itu pakai Mahkota raja Alhamdulillah Sama Halung gitu Halu itu Sempat takut Itu nanti Gunanya untuk Memecah keharmonisan rumah tangga Kan jadi tak Sama-sama Sama-sama diikuti Nanti kalau ginjalnya Sehat Semua itu Kita sudah detok Sudah kita kuatkan Organ Organ Dalamnya Dengan herbal-herbal Dan pekam rutin Ikhtiar hidup sehat Ala Rasulullah Nanti halusinasi itu hilang Dan jin yang selama ini Mengganggu Juga gak akan ganggu lagi Gak akan berani mendekat Ini pun sudah kuat Mas Teri kok Berbeda dengan tadi Alhamdulillah Sekarang sudah Tambah kuat Jadi gak usah Tawatir bakal kambuh Gak akan kambuh Kita optimis 100% optimis Dan saya optimis 100% Gak akan diganggu lagi Asal Mas Tri juga Mendukung Keoptimisan saya Harus optimis juga Ya Kajian Ikut biasa kajian Kerja Bergaul Sama teman-teman Miara burung Kalau denger musik itu Dalam musik campur saya Gak di lu Pasti ada yang masuk Gemeter Jangan Jujur dulu pernah Suka gitu Musik Dalam itu suka Tapi Salawatan gak? Salawatan gak? Ya denger salawatan aja Ini kan di kampung Yang di Sering ada Oh ada hajatan Itu langsung Itu gangguan memorial Namanya Ya jangan dengerin itu musik Yang semacam itu Yang memang Kita gak lagi membahas Hukum Oke Itu Saya sepakat Untuk yang semacam itu Haram lah ya Mengundang sahwat Dan lain sebagainya Tapi pas Kita lagi membahas Supaya mas Tidak terpengaruh lagi Dengan halal yang semacam itu Maka harus Tanamkan dalam diri Itu gak akan Berpengaruh apa-apa Karena repot juga Persentuhan Dan sesuatu yang Gak bisa kita hindari Karena dimana-mana Ada yang semacam itu Kemudian Menimbulkan reaksi Ini Bermasalah Memang musik Yang seperti itu Pintu masuknya setan Tetapi Walaupun mereka mau Nggoda Mas kan punya kendali diri Mas punya benteng Toh mas juga gak kepengen dengerin Masa ya harus Kondangan Eh matiin dulu Saya mau kondangan Gak bisa lah Kayak begitu Masyarakat kita Majemuk Jadi hati kita Ingkari Syukur kalau bisa Nyampaikan Sampaikan dengan Nisan Kalau gak bisa ya Kita ingkari Dengan hati kita Tapi jangan sampai Berpengaruh Negatif Di kehidupan Nanti selebihnya Organ fisik dalam Kita akan Apa Perbaiki lagi Nanti herbalnya Udah jadi Jadi gak perlu Repot-repot Ngodok ini Dan itu Paling Itu tadi Alpukat Alpukat Buah kelengkeng Ada kelengkeng gak? Buah kelengkeng itu Bagus untuk Meluarkan lendir Sifatnya kan kering Pisang jangan Karena kondisinya lembab Pisang itu lembab Karakternya Malah jangan Nanti semakin sebah Dan gak enak Perutnya Alpukat Kopi Kopi Numbuk sendiri Satu sendok teh Kalau beli yang Asli Kopi itu Boleh Kopi yang Yang udah jadi Yang sasetan Jangan Ya sebisa mungkin Kopi asli Kalau gak ada Terpaksa membuat Sasetan Sasetan yang pahit Jangan Sampur gula Satu sendok teh Gunanya untuk apa Penguatan jantung Dan kopi juga Pembersih usus Dan Waktu paling baik Untuk kopi itu Bagda Asar Bukan pagi Karena Bagda Asar itu Minum kopi Malah memperkuat Jantung kita Kalau pagi Sebaliknya Kurang baik Jadi Asar Dicampur Dicampur dari satu Ya Campur Alpukat Alpukat Kopi Sama madu Madunya Nanti insyaallah Dari Apa Pro Kerto Nanti akan kita kirimkan Produk kami Insyaallah Sehat Total Gak Kampul lagi Alhamdulillah Ini Saya hanya Tim penggembira Jasanya Masya Allah Satriah Dari awal Mengawal Kadang Dua hari Berterut-terut Ini Rukiah Bisut lagi Rukiah lagi Dan Mas juga Jangan bergantung Khawatirnya Wah Rukiah lagi Nanti akhirnya Terekam di alam bawah Sadar Terganggu terus Akhirnya yang reaksi Bukan jin Tapi diri sendiri Ini Kita kudu jeli Mana reaksi Dari was-was Karena ketakutan Kita sendiri Mana reaksi Dari faktor eksternal Dari luar Yang itu karena setan Itu bisa kita bedakan Dan Mas Kalau misal Saat diuji ini Mencatat Dan memperhatikan Kondisi-kondisi Mas Yang telah lalu Setelah ini Bantu Sat Priyong Merukiah orang Loh iya Merukiah orang Tidak dirukiah lagi Sekarang Saatnya belajar Untuk jadi Muslim yang lebih baik Insyaallah Semangat ya Insyaallah Jadi perukiah seragin Tambah Mas Tri Ustaz Tri Masyaallah Ini sementara Cekap Mantan saya Mau Izin pamit Lanjut ke Jogja Ini sad Mohon pamit Bapak Terus mohon Okei